Untuk memastikan kesiapan sejumlah gereja yang menjadi tempat ibadah umat Nasrani jelang hari Raya Natal, Kapolres Kuburaya bersama Komandan Kodim 1207BS melakukan peninjauan langsung ke sejumlah gereja yang ada pada Kamis pagi. Selain gereja, mereka juga meninjau langsung sejumlah posko pengamanan Natal dan Tahun Baru pada Operasi Lilin. Menurut Kapolres Kuburaya, AKBP Yani Permana, di Kuburaya ini ada 100 lebih gereja yang akan melakukan misa Natal. Karena itu, ia pun mengaku pihaknya sudah menyiagakan petugas yang akan mengamankan misa Natal tersebut. Selain itu, Kapolres Kuburaya juga telah mendirikan 5 posko pengamanan Natal dan Tahun Baru di sejumlah titik ramai masyarakat. Dua pos berada di Jalan Adesucipto dan Simpang 4 Desa Kapur. Tiga pos lain ditempatkan di Bandara Supadiyo, Pelabuhan Rasau Jaya, dan Terminal Internasional Ambawang Kuburaya. Kepulaya ada 146 gereja yang akan melaksanakan misa ada sekitar 104 gereja. Ini harus kita amatkan semuanya dan kami dari TN Polri, dari Polis Kuburaya dan Kodim, mengaksanakan kepastian, mengakukan pengecekan kepastian kesiapan kita semua ya, termasuk saudara-saudara kita yang akan melaksanakan kegiatan misa malam ini, sampai dengan beberapa hari ke depan, itu memberikan rasa nyaman dan aman kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang melaksanakan ini. Operasi Lilin Tahun 2020 ini dilaksanakan serentak se-Indonesia selama 15 hari, mulai dari tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Karena itu, sejumlah posko pengamanan pun dibuat untuk memantau situasi kamtip mas di lingkungan yang ramai masyarakat.